Al-Fatihah Yang belum melaksanakan ibadah haji Mudah-mudahan Allah berkenankan Di tahun depan, kita bisa menunaikan Ibadah haji, amin Ya Rabbal Alamin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Ma'asir al-Muslimin wal-Muslimat Pada hari ini Tanggal 10 Julhijjah Dikenal juga Dikenal sebagai Hari untuk menyembeli Hewan Karena Nabi SAW Mencontohkan berkorban Tak lain, tak bukan Takarrab ilallah Mendekatkan diri kepada Allah SWT Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Banyak Banyak hikmah Banyak pelajaran-pelajaran Yang kita dapatkan Dengan berintah Berhaji Dengan berintah berkorban Tak lain harapannya Kita Dekat kepada Allah SWT Dengan melaksanakan ibadah haji Ternyata parameter sukses Ibadah haji Berbeda dengan ibadah kurban Dalam ibadah haji Yang dikategorikan Ibadah haji yang sukses Ternyata Memperoleh haji yang mabrur Sebagaimana Nabi SAW Telah bersabda Walhajjul mabrur Laisalahu Jazzaun illal jannah Dan haji yang mabrur Tak ada ganjaran Di si Allah Melanikan Adalah ganjaran surga Dalam sebuah riwayat Sahabat Rasulullah bertanya Kepada Abu Bakar Siddiq Bagaimana caranya Bisa memperoleh Yang dikategorikan haji yang mabrur Bisa tahu Jamaah itu memperoleh haji yang mabrur Ternyata Abu Bakar Siddiq Menjelaskan Lihat Kalau sudah ada Di kampung halaman Sudah ada di Madinah Kalau kita berarti Kalau sudah balik Ke Indonesia Ternyata Suksesnya Ibadah haji Dilihat Bukan hanya Di tanah suci Tapi di tanah air Apakah amal ibadahnya Semakin meningkat Apakah solat berjamaahnya Semakin meningkat Apakah Membaca Al-Quran Semakin meningkat Apakah bersedekahnya Semakin meningkat Infaknya Wakabnya Apakah kalau harita kita Sudah cukup nisab Kita termasuk orang-orang Yang sadar bersakat Kalau setelah Dia melaksanakan Ibadah haji Maka itulah Yang dikategorikan Haji yang mabrur Tentunya Untuk mencapai Kesuksesan Semua orang Di uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita bisa Belajar dengan pohon Semakin pohon Tinggi Maka akan Semakin Kencang juga Angin Yang melewatinya Kalau kita belajar Dengan anak kita Yang sedang Bermain layangan Semakin kencang Anginnya Maka semakin Kencang Semakin tinggi Layang-layang tersebut Demikian halnya Boleh jadi Allah menguji Segala situasi Baik kehidupan kita Dalam rumah tangga Ada yang sudah Bertahun-tahun Berpuluh-puluh tahun Belum dikaruniai Keturunan Hendaknya kita Bersabar Allah maha Mengetahui Kalau kita Di uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan diantaranya Dengan penyakit Hendaknya kita Senantiasa Berusaha Semaksimal mungkin Allah Tidak akan Membebani Nasib sebuah Seorang Nasibnya Penderitaannya Ujiannya Karena Allah yakin Kita mampu Melewatinya Karena kita Mampu Allah uji Jangankan kita Manusia yang biasa Para nabi saja Para sahabat Di uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Nabi Ibrahim pun Di uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak memiliki Keturunan Berpuluh-puluh tahun Usianya sudah tua Tidak diberikan Tidak diberikan Keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi tidak Menyerah Nabi Ibrahim Senantiasa berdoa Yang Allah Abadikan Di dalam surah As-Soffat Ayat seratus Rabbi habli Minas salihin Ya Allah Berikanlah kami Keturunan Anak yang sahne Nabi Ibrahim Berdoa terus Berusaha Mencari rezeki Yang halal Tiba-tiba Ujian Tidak hanya Sampai situ saja Allah Kabulkan Doanya Memiliki Anak Yang bernama Nabi Ismail Alaihissalam Ketika Nabi Ismail Putra Ibrahim Putra Nabi Ibrahim Alaihissalam Menginjak Dewasa Yang Allah Abadikan Dalam surah As-Soffat Ayat 102 Ternyata Ada hal yang Menarik Nabi Ibrahim pun Di uji oleh Allah Apakah Lebih cinta Kepada anaknya Atau Lebih cinta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Ujiannya Tak lain Tak bukan Pengorbanan Nabi Ibrahim Cinta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena doanya Dikabulkan Dia memiliki Anak yang Salih Nabi Ismail Alaihissalam Adalah simbol Orang yang Ikhlas Nabi Ibrahim Alaihissalam Orang yang Tidak sayang-sayang Berkorban Jangankan Hartanya Jangankan Kambingnya Jangankan Ontanya Jangankan Sapinya Hatta Anaknya pun Kalau dikorbankan Untuk Allah Takarruf Ilallah Dia lakukan Ada hal yang Menarik Hadirin Hadirat Rahimahkumullah Di dalam surah As-Soffat Ayat 107 Ternyata Karena Bakhtinya Nabi Ibrahim Karena Pengujiannya Karena Korbannya Yang dilakukan Karena Allah Allah ganti Yang seharusnya Menyemelih Anaknya Putra Tersayangnya Tercintanya Allah ganti Dengan Sembelihan Yang besar Lalu kami Ganti Dengan Sembelihan Yang besar Ada pelajaran Buat kita Sebagai umat Islam Kita bisa Belajar Dengan Kisah Dengan Sosok Para Nabi Teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Demikiannya Teladan Nabi Ibrahim Dan orang-orang Yang bersamanya Kalau teladan Nabi Muhammad Kita sudah Hapal Semuanya Dalam surah Al-Aqzab Ayat 21 Allah Subhanahu Telah berfirman Laqadakana Lakum Fi Rasulillahi Uswatun Hassanah Nabi Muhammad Sebagai uswah Suri teladan Bagi kita Semuanya Apa sebabnya Nabi juga Di uji oleh Allah Lahir Dalam keadaan Yatim Ketika Dilahirkan pun Sesuai dengan Adat yang ada Tidak berjumpa Dengan ibunya Diasuh dengan Ibu asuhnya Ketika berjumpa Dengan ibunya Ibunya pun Ketika beliau Usia 6 tahun Ibunya meninggal dunia Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pengasuhan Kepada kakeknya Kakeknya pun Meninggal dunia Dengan pamannya Pamannya pun Meninggal dunia Bahkan Ada hal yang menarik Nabi pun Diuji Istrinya Tercinta Meninggal dunia Amul Khuzni Tahun Duga cita Dalam surah Al-Insirah Dinyatakan Kalau Allah Menguji kita Menguji Nabi Dan kita Semua sebagai Umat Islam Diuji oleh Allah Yakinlah Adanya Kesulitan Pasti Ada kemudahan Maka segunnya Setelah adanya Kesulitan Adanya Kemudahan Sampai Disebut Dua kali Al-Usra Itu memiliki Makna Satu Kesulitan Tapi Jawabannya Yusra Itu memiliki Arti dua Ketika ada Kesulitan Tentunya Allah Berikan jalan Keluarnya Ketika Nabi Ibrahim Al-Islam Diuji oleh Allah Tidak melihat keturunan Nabi Ibrahim Tidak Henti-hentinya Berdoa Demikian halnya Kita bisa belajar Nabi Sallallahu Al-Islam Termasuk Minas Sabirin Nabi Ibrahim Juga Dan orang-orang Yang bersamanya Orang yang sabar Di dalam surah Al-Mumtahana Ayat 4 pun Allah telah tegaskan Dalam firman Ya Kodakanat lakum Uswatun hasanah Fi Ibrahim Walladina ma'ah Dunggu telah ada Suri teladan Pada Nabi Ibrahim Dan orang-orang Yang bersamanya Yaitu Nabi Ismail Dan Siti Hajar Kalau kita belajar Dengan Siti Hajar Yaitu Isteri Tercinta Dari Nabi Ibrahim Al-Islam Ketika ditinggalkan Oleh Nabi Ibrahim Al-Islam Sebagai suami Yang tercinta Dia sabar Dia tabah Ketika perbetalannya Habis Ingin mencari air Kemudian Tak Henti-hentinya Sabar Dan tangguh Untuk melewatinya Ada proses Sahih Ditandai dengan Lari-lari kecil Dari bukit Sofa Kemarwah Inna sofa Wal marwata Min sa'irillah Mencari air Dari bukit Sofa Kemarwah Setelah tujuh kali Baru tawakal Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berikan mu'jizat Kepada Nabi Ismail Tak lain Tak bukan Di kakinya Keluar air Yang kemudian ketika Airnya keluar Diucapkan oleh Siti Hajar Kumpullah Kumpullah Maka inilah Filosofi Tentang Air zam-zam Itu memiliki Makna yang sangat Luar biasa Walaupun sudah Berabad-abad Air itu dihabiskan Dimakan Diminum Oleh Ribuan Jutaan Batan Milyaran Umat Islam Tapi airnya Tetap ada Diteliti oleh Profesor Emuto Dari Jepang Ternyata air Zam-zam Molekulnya itu Bercahaya Berbeda dengan Air-air yang biasa Air Air Kalau dibacakan dengan Doa Maka baru Molekulnya bercahaya Tapi air Zam-zam Tidak dibacakan Doa saja Sudah bercahaya Apalagi dengan Dibacakan Zikir Dibacakan Doa Saat kita Mengkonsumsinya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Jangan putus asa Karena kenapa Minimal Tujuh kali Sebagaimana Yang dilakukan Oleh Siti Hajar Setelah Tujuh kali Baru Tawakal Allah Kalau Tawak Tujuh kali Menandakan Berarti juga Mendatnya kita Melakukan aktivitas Minimal Tujuh kali Kalau memperoleh Kegagalan Baru Tawakal Allah Kalau Dengan yang lainnya Kita bisa lihat Dengan Thomas Al-Faidison Dia melakukan Uji coba Terhadap Bola lampu Ternyata Gagalnya Adalah 999 Kali Kesuksesannya Adalah Yang Langkah Praktek Percobaan Yang Keserimu Kalau kita Bisa belajar Dengan Sahabat Rasulullah S.A.W Abdurrahman Bin Auf Karena dia Ikut hijrah Dari Mekah Ke Madinah Maka Dia tidak Memiliki Apa-apa Kemudian Ada hal yang Menarik Ujiannya Dia tidak Memiliki Apa-apa Kemudian Ketika Diperkenalkan Dengan orang Yang terkaya Di Madinah Dia tidak Mau Diberikan Kekayaan Separuhnya Tapi Dia mau Untuk berusaha Semaksimal Mungkin Bekerja Dia bekerja Menjadi Tukang Kuli Setelah Memiliki Uang Kemudian Uang tersebut Dibelanjakan Untuk belikan Barang Kemudian Berbisnis Dengan Bersungguh-sungguh Kemudian Abdurrahman bin Auk Termasuk 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 Salah Sahabat Rasulullah Yang Terkaya Rahasianya Bersungguh-sungguh Rahasianya Bersedekah Dicatat Dalam Sirah An-Nabawiyyah Dalam kitab Sirah Sahabah Ternyata Abdurrahman bin Auk Sedekahnya Kurang lebih 40 ribu Dinar 1 dinar Kurang lebih 4,25 gram Mas Kalau kita asumsikan 1 gram mas Adalah 500 ribu Rupiah Berarti kurang lebih 500 Jika 40 ribu Dinar Kurang lebih 85 miliar Sedekahnya Abdurrahman bin Auk Subhanallah Bahkan Dalam riwayat yang lain Abdurrahman bin Auk Bersedekah Kepada Petran Perang Badar Yaitu dengan Seharga 50 ribu Dinar Atau sekurang lebih 106 miliar Apa yang dilakukan Dengan dia Bersungguh-sungguh Berusaha Bersedekah Ternyata Allah Berikan jalan Untuk dia Jadi orang yang terkaya Bahkan memiliki Kekayaan Yang sangat melimpah Demikian halnya Nabi Ibrahim Alayhi Salam Nabi Ibrahim Kekayaannya luar biasa Di dalam kitab Miskatul Anwar Dinyatakan Ternyata Nabi Ibrahim Memiliki kayaan 1000 ekor dembak 300 lembu 100 ekor ontak Dalam riwayat yang lain Dinyatakan 12.000 ekor tenak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Kalau kita belajar Dengan pengusaha Zaman sekarang Ternyata Hisam Sa'id Pemilik Papa Ron Awalnya gagal Dalam melaksanakan Bisnisnya Ternyata Rahasia Dia biasa sukses Ternyata Karena dia Bakti Dengan orang tuanya Dengan ibunya Birrul Walidain Bakti Kepada kedua orang tua Mengangkat Derajat Jaya Ridallah Fi ridhal walidain Wasukhtullah Fi suktil walidain Kita bisa belajar Juga hadirin Hadirat Rahimakumullah Kita bisa belajar Dengan santan Dari kelapa Ternyata Tidak langsung Berubah jadi santan Tapi ada perjuangan Yang luar biasa Dipetik dulu Dari pohonnya Diturunkan Kemudian Dikelah terlebih dahulu Dari serabutnya Kemudian batoknya Dibuang Kemudian diparutnya Setelah diparutnya Ternyata Harus Diperesnya Baru keluarlah Santan Itulah simbol Orang yang ingin memperoleh Kesuksesan Harus berusaha Semaksimal mungkin Bersungguh-sungguh Kalau kita bisa Lihat mutiara Kita lihat Intan berlian Yang bagus pun Ternyata Sebelum memperoleh Hasil yang bagus Harus diterpak dulu Dipukul dulu Baru memperoleh Hasil yang baik Kita bisa belajar Dengan buah kopi Dengan biji kopi Ternyata Sebelum menjadi Kopi yang bermanfaat Yang mengeluarkan Aroma wangi Biji kopi tersebut Harus Dikeluarkan Harus Dibersihkan Dari Yang namanya Pohonnya Diturunkan Kemudian Dijemur Setelah dijemur Dibakar Digiling Dan sebagainya Baru ditambah Dengan air yang hangat Dengan air bening Kemudian dia mengeluarkan Aroma wangi Itulah simbol Orang yang ingin sukses Ternyata ada perjuangan Dalam Al-Quranul Karim Istilah sukses Banyak Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diantara yang menggunakan Redaksi Al-Faizun Menggunakan redaksi Aplaha Bukan redaksi Al-Faizun Diantaranya Aplaha Di dalam surah Assams Siapa saja Orang yang sukses Ternyata Allah Ngasih resep Orang yang sukses Adalah Orang yang mampu Diantaranya Menyucikan jiwanya Orang yang Tidak sukses Adalah yang Mengotori Jiwanya Kod aplaha Menzakaha Wa kod khaba Mandasaha Sungguh telah sukses Orang yang Menyucikan jiwanya Wa kod khaba Mandasaha Sungguh telah merugi Orang yang telah Mengotorinya Peristiwa Ibadah haji Peristiwa Ibadah kurban Pundingatkan Dengan kita berkurban Ada peristiwa Kita menekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah kurban Karena Allah Hajibun Karena Allah Pasalli Lirabbika Wanhar Maka Solatlah Karena Allah Lirabbika Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Wanhar Dan berkurbanlah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah haji Dikategorikan sukses Karena memperoleh haji Yang mabrur Dan niatnya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Wa timmul hajjah Wal umratalillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillah ilham Oleh karenanya Yuk bersama-sama Dalam Bulan ini Bulan Julhijjah Hendaklah kita Senantiasa Berbaik Sangka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sering boleh jadi Allah Nguji kita Dengan berbagai macam Ujian Cobaan Saudara-saudara Kita Di Lombok Sedang tidur Sedang istirahat Menurikan Ujian oleh Allah Gempa Bumi Beberapa Tahun yang lalu Di Aceh Sedang istirahat Tidur Dalam seketika Banyak yang meninggal dunia Namun kita doakan Mereka yang sudah meninggal dunia Mudah-mudahan meninggal dunia Dalam keadaan Husnul Khatiman Bagi mereka Yang diuji oleh Allah Mudah-mudahan Diberikan kesabaran Kita Yang Alhamdulillah Diberikan Sehat Walafiat Yang tidak diuji oleh Allah Hendaklah berbaik Berbuat baik Dengan bersedekah Sebagaimana Dalam surah Al-Muluk Kenapa Allah Uji dengan kematian Kenapa Allah Uji dengan berbagai macam Cobaan Berjana alam Harapannya kita Berbuat baik Harapannya kita yang hidup Diingatkan Hidup di dunia ini Cuma sebentar Harta yang kita miliki Kedudukan yang kita miliki Cuma sesaat Hanya dua Persoalan Pilihan kita Apakah kita rajin bersedekah Atau diambil langsung Oleh Allah Dengan adanya Bencana alam Dengan adanya Kebakaran Dengan adanya Kemalingan Dan sebagainya Yang diingatkan Pak Tawiru Yaudil albab Ingatlah Ternyata Sudahkah kita keluarkan Hak orang lain Dengan bersakat Ibadah kurban Bentuk syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan bersyukur Ditambahkan Rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang berkurban Ne'mat rasanya Dengan dia berkurban Termasuk mengikuti sunnah Nebi Sallallahu alaihi wasallam Dalam ibadah kurban Ada pelajaran Ada yang perlu kita renungkan Filosofinya Kenapa yang disembeli Kemudian bukan manusia Yang disembeli adalah hewan Hendaknya ada makna Hakiki Ada makna Majazi Makna yang hakiki Yang disembeli Adalah hewan Karena manusia Adalah mulia Harus dimuliakan Dalam ajaran Islam Manusia tidak boleh dibunuh Tidak dibenarkan Terorisme Tidak dibenarkan Jangankan mengambil Hak orang lain Kita dalam mesjid pun Mengambil berwudu Mau berwudu saja Harus izin kepada Orang yang memiliki sendal Itu yang namanya Menghindari gosok Ternyata Kenapa Kalau kita berjualan Tidak boleh berlaku curang Dalam timbangan Karena itu harapannya Tentunya Sesuai dengan Maqasid syariah Hibzul mal Menjaga harta Oleh karenanya Sukses Kita melewati ujian Pasti semua manusia Melewati ujian Tapi yakinlah Allah Tidak akan membebani Nasib sebuah kaum Kecuali kita mampu Melewatinya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillah ilham Dalam sebuah kisah Ada seorang Pedagang Tape Pedagang tape Biasanya dia rajin Solat Berjamaah Solat subuh Ketika Selesai Solat subuh Berjamaah Seperti biasa Dia bawa Dagangannya Yang dipikulnya Itu melewati sungai Melewati sawah Tapi apa yang terjadi Di luar dugaan manusia Pikulannya patah Tentunya kita sebagai manusia Kalau kita seperti tukang tape Pasti kita berburuk sangga Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tukang tape pun dia berburuk sangga Kepada Allah Ya Allah Ini adalah modal saya Satu-satunya Tentunya ternyata Yang satu patah Karena ikatannya Karena kayunya patah Yang di depan Kronjok yang di depan Jatuh Tercebur Ke sungai Yang satunya lagi Ke sawah Tercebur Ke sungai Sulit diambil Sampai akhirnya Mengalir Melewati sungai Yang satunya lagi Tercebur Melewati sawah Yang sedang Banyak airnya Yang banyak lumpurnya Sulit diamankan Tentunya Tuhan tape itu Dia berburuk sangga Ya Allah Ini modal saya Satu-satunya Bagaimana kami bisa Menapkahi anak kami Istri kami Dia pulang Curhat Istrinya pun nangis Dan istrinya menghibur Sabar ya Ternyata Kita gak tahu Wallahu ya'lamu antum La'ta'lamun Allah yang maha mengetahui Ternyata Beberapa Jam berikutnya Ada informasi Bahwa Mobil yang biasa Dia tumpangi Setelah dia sholat subuh Melewati sawah Melewati sungai Yaitu mobil pick up Ternyata mobil itu Tertabrak Semua penumpang Meninggal dunia Kecuali dia Yang Allah selamatkan Melalui wasilah Ujiannya Yaitu Kayunya yang patah Sehingga Allah selamatkan Jadi dia berbaik sangka Wallahu ya'lamu Antum la'ta'lamun Allah maha mengetahui Sedangkan kita Tidak tahu Don't be said Jangan Nangis Jangan bersedih La tahzan Innallaha ma'ana Sungguhnya Allah Bersama kita Ketika Allah berikan ujian Yakinlah Semuanya adalah Benih-benih Kenikmatan Hidup di dunia ini Jangan berhenti Sebelum minimal Tujuh kali kita memperoleh Kegagalan Tidaklah kita menjadi Orang tua yang sukses Kalau kita bisa belajar Dengan Nabi Ibrahim A.S. Dalam surah As-Sofat Ada dialogis Antara Nabi Ibrahim Dengan putra Tercintanya Nabi Ismail A.S. Bagaimana menurut pendapat Muna Sebagai orang tua yang baik Kalau berkaitan dengan Nasib Kehidupan Masa depan Anak kita Baik itu Masalah pasangan Hidupnya Masalah dia kuliah Hendaklah kita Minta pendapat Dari anak kita Jangan kita langsung Mengeksekusinya Karena kita menghargai pendapat Orang tua yang bijak Maka akan timbul Anak yang bijak Orang tua yang baik InsyaAllah Anaknya juga baik Orang tuanya Rajin berjamaah InsyaAllah Anaknya pun Akan rajin berjamaah Orang tuanya Hafal Qur'an InsyaAllah Anaknya pun Akan hafal Qur'an Orang tuanya Dia menghargai Orang lain Maka anaknya pun Akan menghargai Orang lain Orang tuanya Dia sayang Berkata dengan Kata-kata yang bijak Dari hati ke hati Maka anaknya pun Istrinya pun Dia akan berkata Dengan yang baik First to understand Then to be understood Pertama Kita harus Memahami orang lain dulu Baru akan Dipahami Oleh orang lain Sebagaimana dalam Sebuah puisi Dorothy Lau Dalam berjudul Children Learn What They Live Yang diterjemahkan Anak-anak belajar Dari kehidupannya Jika anak dibesarkan Dengan celahan Dia belajar Memaki Jika anak dibesarkan Dengan permusuhan Ia belajar Berkelahi Jika anak Dibesarkan Dengan cemohan Ia belajar Mindan Jika anak Dibesarkan Dengan hinaan Ia belajar Menyesali diri Jika anak Dibesarkan Dengan toleransi Ia belajar Untuk Menghargai orang lain Jika anak Dibesarkan Dengan sebaik Perlakuan Ia belajar Keadilan Jika anak Anak Dibesarkan Dengan rasa aman Ia belajar Menaruh Kepercayaan Jika anak Anak Dibesarkan Dengan dukungan Ia belajar Menyayangi dirinya Sebagai mana Yang dianggapkan Ditegaskan Oleh Alimam Syafi Kalau kita Pengen tahu Karakter orang Tuanya Lihat karakter Anaknya Semoga Aidul Adha ini Memberikan pelajaran Buat kita Tentunya Ujian Harapannya Agar Derajat kita Semakin meningkat Allah pengen tahu Harapan kita Berdekat diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Indal Imtihan Yukramul Mar'uyuran Melewati ujian Manusia akan Kelihatan Apakah dia Mendekatkan diri Kepada Allah Atau justru Menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Nanti kita Saat meninggal dunia Allah tutup Usia kita Dalam keadaan Husnul Khatima Amin Ya Rabbal Alamin Akhir kata Semakin sering Kita gagal Atau mendapatkan Ujian musibah Dari Allah Maka Semakin cepat juga Kita akan Meraih kesuksesan Maka sering-sering Kita berbaik Sangka Menghadapi Kegagalan Agar kita Semuanya Mampu Melewatinya Qod aplahan Muminun Sungguh sukses Orang yang beriman Orang yang beriman Orang yang memperoleh Yang kata kuncinya adalah Mendekatkan diri Kepada Allah Dia memperoleh Yang namanya Kelisatan iman Sebagaimana Ibnu Taimiyah Menegaskan Orang yang beriman Menjadikan kita Menjadikan kita Orang-orang yang Tahun ini Bisa berkurban Mudah-mudahan Kalau tidak Tahun ini Mudah-mudahan Tahun depan Allah izinkan Kita bisa berkurban Mudah-mudahan Tahun depan Kita bisa Melaksanakan Ibadah Amin Ya Rabbal Alamin Allah Mugfir lilmuminina Walmuminat Walmuslimina Walmuslimat Al-Ahya Iminhum Wal'umat Ya Allah Wahai Yang maha Mendengar Tidak ada Tuhan Selain engkau Wahai Yang maha Manatab Engkau pula Yang menjanjikan Di ijabahnya Semua doa-doa kami Ya Rahman Yang Rahim Engkau yang maha Pengasih Yang tidak pernah Pilih kasih Engkau yang maha Penyayang Yang kasih sayangmu Tidak pernah terbilang Ya Allah Ampunilah Seluruh dosa kami Ya Allah Ya Allah Terlimalah Ibadah kami Ya Allah Ibadah korban kami Ibadah solat kami Ibadah-ibadah kami Semuanya Ya Allah Ya Rahman Rabbana Zolamna Ampusana Wa illam tagfirlana Wa tarhamna Ladakunanna Makhasirin Ya Allah Jauhkanlah kami Dari kesulitan ekonomi Jauhkanlah kami Ya Allah Dari segala bencana Ya Allah Dari segala wabah Perbuatan keji Dan mungkar Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami Semuanya Orang-orang yang Senantiasa Mendekatkan diri Kepadamu Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ampunilah Sebusuk Apapun Diri-diri kami Ya Allah Dengan dosa-dosa Yang telah kami Lakukan Ampunilah Ya Allah Sekelam apapun Dosa yang telah kami Lakukan Baik Rasa-masa Lampau Ya Allah Ampunilah Senista Apapun Aib-aib kami Ya Allah Dua Ya Allah Yang Maha Rahman Yang Maha Rahim Istajib Dua'ana Ya Allah Ampunilah segala Kezoliman kami Kepada ibu-ibu Bapak kami Ya Allah Andaikan Kedurhakaan kami Menjadi penggelap Kehidupan kami Ya Allah Jadikanlah saat ini Kau takdirkan kami Menjadi orang-orang Yang salih Dan yang salih Ya Allah Jadikanlah Anak-anak kami Menjadi anak yang salih Dan yang salih Ya Allah Berikan kepada kami Ya Allah Rizki yang halal Rizki yang berkah Agar kami Menapkahi keluarga kami Dengan rizki yang halal Dan rizki yang berkah Agar menjadi keluarga kami Keluarga yang Sekina Maudah Warahman Ya Allah Allahumma Gfirlana Waliwalidina Warahamhumma Kama Rabbawna Sikara Ya Allah Hanya engkau lah Yang maha tahu Akhir hayat kami Ya Allah Ya Allah Berikanlah kelezatan Ma'rifat Kesabaran Kemenanganmu Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Berkahilah Segala aktivitas Yang telah kami lakukan Ya Allah Dalam menegakkan Ajaran Islam Rabbana Atina Bidunia Hasana Wafil akhirati Hasana Wa kina azaban nar Walhamdulillah Girabbil alamin Ibadallah Inna Allah Ya Amor Bil'adli Walisan Wa